Ya tidak hanya itu, pemeriksa aksi lain juga ditujukan oleh sejumlah siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur dengan menggelar aksi galang koin bagi korban kabut asap. Hasil dari penggalangan dana tersebut untuk membeli masker dan akan disumbangkan kepada warga yang terkena dampak asap di Sumatera dan Kalimantan. Puluhan siswa SMA Muhammadiyah II Surabaya ini menggelar dana untuk warga yang terkena dampak kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Uang dari hasil penggalangan koin tersebut digunakan untuk membeli masker dan diserahkan kepada warga yang membutuhkan. Aksi penggalangan dana ini dilakukan karena para pelajar ini merasa prihatin terhadap kondisi warga yang terkena dampak kabut asap dan banyak anak-anak yang menderita sakit ispa serta gangguan pernafasan. Aksi yang positif ini sebagai wujud pembelajaran kepada para siswa untuk melatih kepekaan dan kepedulian kepada sesama. Karena sesama manusia harus saling tolong-menolong. Dan tentunya diharapkan pula aksi ini bisa banyak dilakukan oleh para generasi muda dan menyentuh pemerintah untuk segera menangani kabut asap yang semakin parah. Dari Surabaya Jawa Timur, Nur Syafi'i memberitakan.